Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara tabrak prof bersama warga di Pos Blok Pasar Baru, Jakarta Pusat. Mahfud menyebut akan merevisi Undang-Undang KPK jika terpilih menjadi Wakil Presiden. Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri acara tabrak prof bersama masyarakat Jakarta yang dikelar di Pos Blok Sawah Besar, Jakarta Pusat. Dalam dialog, Mahfud MD menerima masukan serta aspirasi dari warga dan mahasiswa yang hadir. Mahfud juga sempat menyinggung soal pemberantasan korupsi saat ditanya oleh salah seorang mahasiswa. Mahfud mengungkapkan sejak dulu dirinya setuju koruptor dijatuhi hukuman mati. Tidak hanya itu, Mahfud juga akan merevisi Undang-Undang KPK kembali seperti semula. Cina juga menjadi referensi kita dan saya selalu mengatakan, saya setuju koruptor itu dijatuhi hukuman mati. Buroh! 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 Sekarang pun, sekarang pun punya Undang-Undangnya itu, korupsi yang dilakukan dalam keadaan krisis bisa dijatuhi hukuman mati. Ini Undang-Undang yang berlaku sekarang. Ya, jadi bisa. Cuma karena sarannya harus dilakukan dalam keadaan krisis itu, krisisnya itu tidak dijelaskan. Ukuran krisis apa? Kalau krisis ekonomi, apa iya? Ukurannya apa? Sehingga jaksa tidak ada yang berani menuntut. Oleh sebab itu, ada dua masalah sekarang. Satu, kalau kita memperlakukan hukuman mati. Dalam kesempatan yang sama, mantan Menkopol Hukum tersebut juga menegaskan, dirinya akan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Karena korupsi merugikan negara dan menyaksarakan masyarakat. Terjekartarian Rahman Indra Purnabar